Intro Viralnya keberadaan anak buayan yang dilakukan evakuasi oleh petugas Taman Satwa Jalan Jahri Saleh Banjarmasin Utara menarik perhatian warga Banjarmasin untuk berkunjung ke kebun binatang mini di Banjarmasin ini. Dalam dua minggu ini pengunjung meningkat matan biasanya, terlebih waya memasuki akhir pekan. Viralnya keberadaan anak buayan yang dilakukan evakuasi oleh petugas Taman Satwa Jalan Jahri Saleh Banjarmasin Utara pada Sabtu 12 Januari 2019 lalu menarik perhatian warga Banjarmasin untuk berkunjung ke kebun binatang mini di Banjarmasin ini. Kepala OPT Taman Satwa, Muis Wai Takwani Prima TV, kemerian Jumat 17 Januari 2019 mengaku kadang menyangka bahwa viralnya bayi buaya di berbagai media sosial justru menjadi daya tarik bagi warga untuk berkunjung ke Taman Satwa. Dalam dua minggu ini pengunjung meningkat matan biasanya, terlebih waya memasuki akhir pekan. Bahkan ada sebagian pengunjung yang secara khusus menanyakan tentang keberadaan anak buaya tersebut. Supaya pengunjung kadang merasa kecewa, maka ujar Muis, dua ikung anak buaya pun dipertontonkan kepada pengunjung dengan menggunakan box, agar keberadaannya tetap aman. Menurut Muis ternyata masih ada belasan calon buaya yang belum menetas, sehingga petugas terus melakukan pengawasan. Agar waya menetas nanti anak buaya tersebut keadaan menjadi mangsa buaya lainnya. Minggu itu ya sampai sore, terus malamnya tanggal 11 mulai lagi ada tambah 4 atau 5 baru tanggal 12 itu yang langsung banyak. Sementara itu Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Wan Perikanan Banjarmasin, Julian Saefendi, memadahkan, untuk menarik minat pengunjung taman satwa, pihaknya terus melakukan upaya penambahan satwa dengan berbagai macam spesies. Terlebih, dengan hadirnya anak buaya yang menjadi daya tarik warga untuk berkunjung ke kebun binatang mini ini. Namun anak buaya ini nantinya ujar Julian Saefendi akan dilakukan perawatan khusus yang diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilakukan pengawasan. Jadi anak buaya ini kan sudah berumur sekitar 8 hari, artinya sejak menetasnya itu sudah dilaporkan ke EKSDA sebagai institusi yang berwenang mengenai masalah buaya ini. Jadi ke depannya memang kita selalu berkoordinasi sebelum diserahkan ke BKSDA, sementara ini kita besarkan ke sini, kita beri pakar di sini supaya kita juga menjaga kesehatan bayi-bayi buaya yang lahir di sini.